bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat datang di rian rio official learning channel kali ini kita akan belajar tematik tema baru di tema empat tekan belajar muatan PKN yaitu makna simbol sila-sila dalam pancasila belajar bersama Pak Ian dan bufina ya nah aku Pancasila merupakan dasar atau pedoman hidup rakyat Indonesia banyak sila terdiri dari dua kata itu berasal dari bahasa sang sakertaya dua kata itu yaitu satu panca artinya apa artinya lima dan sila berarti berarti prinsip atau asas atau dasar jadi Pancasila artinya apa lima asas atau lima dasar yang digunakan sebagai pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia ada pun sila-silanya memiliki simbol simbol ya simbol simbol ini lambang negara kita yaitu Iya betul Garuda Pancasila ini burung Garuda ya biasanya ini jadi burung Garuda ini adalah lambang negara kita ada pun kalau Pancasila nya itu ini dipikirkan dicetuskan oleh banyak orang salah satunya yaitu Insinyur Soekarno ya pada 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari-hari-hari Pancasila ya diambil pada saat itu Insinyur Soekarno atau Presiden Indonesia yang pertama membacakan pidato tentang konsep dan rumusan awal Pancasila yang disebut sebagai dasar negara yang dipidatokan dibacakan dalam BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kebedekaan selain itu juga ada rumusan dari Muhammad Amin dan ada rumusan dari dari Panitia 9 ya namun sekarang kita tidak menganut ketiga itu karena sudah ada kesepakatan di negara kita yaitu Pancasila yang sekarang bukan yang rumusan dulu ada pun ini Garuda itu dari mitologi Indonesia kuno itu burung Garuda itu adalah kendaraan Dewa Wisnu bentuknya menyerupai Elang atau Raja Wali ya rancangan lambang negara ini diambil oleh atau dibuat oleh Sultan Hamid II melalui sebuah sayembara resmi digunakan sebagai lambang negara kita itu disidang Kabinetris atau Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950 ini ada lambang lambangnya ya jadi tidak ada yang asal gitu ya dalam membuatan lambang ini jadi di lehernya itu 45 jumlah bulunya di leher Garuda ini melambangkan tahun proklamasi kita 1945 kemudian di sayapnya itu jumlahnya 17 di garis tengahnya ini ada garis tengah di perisainya ya ini garis tebal itu melambangkan polisi Indonesia di negara katolistiwa jadi dilewati oleh kalau bahasa Inggrisnya ekwator ini ada di dadanya ada garuda ada perisain atau tameng apa itu lambangnya yaitu melambangkan perjuangan pertahanan pemilihan diri dalam mencapai tujuan dulu kan kita berjuang meraih kemerdekaan dulu ya kalau sekarang mempertahankan kemerdekaan kemudian ini ada warna lambang ada warna merah putih di dadanya atau di perisainya itu warna dasar merah dan putih dipilih sesuai dengan lambang negara kita ya bendera merah putih ini di cakarnya ada kain bertuliskan bineka tunggal ika ini dalam bahasa sang sakar tetap berarti berbeda-beda tetapi tetap satu ini semboyan negara kita ya dibawahnya ini jumlah bulunya atau di ekor ini melambangkan bulan proklamasi 8 bulan 8 Agustus ya ada pun ini gambar pada perisain lambangannya Bapak akan sampaikan di selanjutnya berikut ini sila pertama itu ketuhanan yang maha kesa lambangnya yaitu bintang apa maknanya atau artinya bintang itu kan bersinar ya bercahaya warnanya emas cahayanya dapat menerangi kehidupan manusia maksudnya kita harus beragama kalau beragama kita akan dapat pencerahan ya latarnya warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli jadi seluruh rakyat Indonesia harus memiliki agama yang berketuhanan yang maha kesa ada berapa agama Indonesia yang diakui ada 6 Islam Kristen Atolik Hindu Buddha dan Kongwuju sila selanjutnya sila kedua kemanusiaan yang adil dan berada lambangnya yaitu rantai mata rantai berbentuk persegi melambangkan apa melambangkan laki-laki ini ada yang persegi ya dan mata rantai yang melingkar juga ini ada yang lingkaran itu melambangkan perempuan jadi apa maknanya atau artinya artinya mata rantai ini yang saling terikat ini melingkar melambangkan semua rakyat Indonesia baik laki-laki atau perempuan harus bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai ini sila ketiga ayo apa tau nggak ininya lambangnya iya lambang atau simbolnya yaitu pohon beringin maknanya pohon beringin ini memiliki daun yang rindang yang bermakna sebagai tempat berteduh atau berlindung semua rakyat Indonesia akar dan salur pada pohon beringin melambangkan keragaman Indonesia yang bersatu ini warna hijau yang rimbun ini ya yang lindang ini jadi kesannya meneduhkan jadi melindungi seluruh rakyat Indonesia kemudian sila keempat kerayatan kerayatan yang dimimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan nambangnya kepala banteng maksudannya apa banteng adalah hewan yang sosial yang suka berkumpul agar terhindar dari pemangsanya jadi kalau bersatu kemudian suka bersatu suka bersama-sama suka bermusyawarah begitu juga dalam bersuara harus berkumpul untuk mengambil keputusan bersama-sama bersama-sama akan lebih baik ya daripada sendirian jadi harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini lambangnya yaitu padi dan kapas ini adalah lambang kemakmuran kesejahteraan yang ini orang Indonesia itu suka melambangkan padi dan kapas ini ya yaitu padi itu melambangkan makanan karena kita makan pokoknya padi ya dan sandang atau pakaian terbuat dari kapas ya untuk mencapai kemakmuran negara jadi padi dan kapas menandakan harus adil sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya itu saja yang dapat lupa sampaikan semoga kita dapat meneladani sikap-sikap yang ada dalam Pancasila di kehidupan saudari selamat belajar semoga dilancarkan sebuah urusan baik kita ingat jika keluar rumah pakai masker cuci tangan secukupnya ketika sudah sudah memegang apapun kemudian jangan lupa mandi pagi terus sehat makan makanan yang sehat biar sehat terus ya anak-anakku jaga jarak jangan terlalu dekat dengan yang lain karena kita masih dalam wabah covid ini sehat selalu terima kasih terserah untuk tugas nanti akan dilampirkan di classroom masing-masing terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakat terima kasih telah menyema konten channel ini ingat terus like subscribe comment dan share jika manfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati